selamat datang di channel ku halo teman teman selamat pagi say hi hi pagi ini aku mau nemenin suamiku ke samsat jadi motor fictionnya suamiku itu pajaknya udah mati 2 tahun terus akhir-akhir ini selama dia berangkat kerja itu udah mulai banyak razia jadinya dia takut sebenarnya kita gak sengaja untuk gak bayar-bayar gak dari kemarin-kemarin juga pengen bayar cuman kayak karena rumah kita jauh banget kita nyari cara lewat online cuman selalu gagal-gagal terus pembayarannya kadang susah terus udah gitu ada aja lah pokoknya gagal lewat online kemarin juga sempat ke samsat terdekat nanya-nanya katanya harus ke jawa barat akhirnya kita coba cari cara yang lain dan katanya bisa di samsat serpong nah hari ini kita mau ke serpong dari rumah aku mau nemenin suamiku yuk ikutin kita yuk ikutin kita nanti aku kasih tau juga info-info yang siapa tau yang penting buat teman-teman oke oke jadi sebelumnya aku mau kasih tau dulu jadi motor fictionnya suamiku itu alamat aslinya itu sesuai STNKnya itu berdomisiri di Bekasi di Jawa Barat karena memang sebelumnya suamiku itu waktu sebelum menikah dia itu tinggalnya sama orang tuanya di Bekasi nah setelah kita menikah orang tuanya tinggal di Jawa terus kita kan pindah ke Lebak karena rumah kita itu jauh dari Bekasi jadi selama beberapa minggu kemarin itu kita sempat mencoba untuk mengurus pajaknya itu lewat online karena memang sebelumnya suamiku jarang sih bawa motornya itu pergi jauh-jauh karena memang kita tau pajaknya itu mati dan kita belum sempat ngurus terus kita coba-coba lewat aplikasi online khusus yang bisa menangani samsat di daerah Jawa Barat juga jadi kemarin itu aku pakai aplikasi Sambara terus juga Signal terus juga akhirnya suamiku itu yang terakhir coba lewat website-nya Bapenda Jawa Barat nah di Sambara atau Sambada gitu aplikasinya nggak bisa-bisa bayar jadi dia itu kayak bisa mendetect nomor kendaraan kita STNK kita kayak gitu bahkan bisa dapet kode bayarnya juga tapi anehnya kita nggak bisa untuk bayarnya gitu loh bayar lewat onlinenya udah lewat bank lewat Indomaret lewat Alfamart kayak gitu-gitu itu semuanya nggak bisa gopay segala macem nggak bisa gagal terus terus udah gitu kita nyoba ke Signal Signal juga kita coba sampai beberapa hari ternyata juga sama gagal juga nah akhirnya kemarin ini suamiku coba lewat website-nya Bapenda Jawa Barat karena memang kita berusaha dulu nih sebisa kita lewat online kalau bisa diurus lewat online kenapa harus jauh-jauh gitu kan buat teman-teman yang yang rumahnya jauh dari samsat gitu kan pasti kepengennya yang simple kan karena kita juga pastinya pengen taat pajak juga gitu terus udah gitu ketika lewat website Bapenda Jawa Barat itu ternyata bisa dan suamiku akhirnya berhasil bayar lewat Tokopedia nah ini nanti aku akan kasih tau aplikasi-aplikasinya dan juga aku kasih tau bukti-bukti pembayarannya kita pinggir dulu beli sarapan siapa nih disini yang kangen jajan di pinggir jalan kayak gini aku dulu waktu masih kerja aku sering banget jajan di pinggir jalan kayak gini beli risel beli lontong kalau gak sempet bikin sarapan di rumah jadi aku tuh berangkat kerja sambil beli jajanan kayak gini terus aku makan sambil naik motor ketika udah di jalanan sepi ya gak di jalanan rame itu menyenangkan loh makan sambil ngeliat-ngeliat jalanan gitu aku parkir di dalam kita cari parkiran nah teman-teman ini kita udah nyampe di samsat serpong iya jadi tadi begitu nyampe kita langsung ke bapak security bapak security kan terus karena suamiku itu sebelumnya udah bayar lewat aplikasi online jadi ternyata pas udah nyampe sini itu khusus pelayanan onlinenya itu cuman hari Senin sampe Jumat doang dan ini kan hari Sabtu ternyata gak ada nah karena domisili alamat STNK-nya suamiku itu di Bekasi jadi security-nya nyaranin kalau kita untuk ke Bekasi wah jauh banget ini kita jalan dari rumah tadi jam 6 sampe sini jam 8 2 jam jadi kayaknya mungkin nanti hari biasa kalau enggak hari Senin suamiku bakalan jalan sendiri kesini lagi nanti aku jelasin ininya sebelumnya nanti aku jelasin sebelumnya gimana tahapan yang udah kita ini udah kita jalanin melalui online lewat aplikasinya nanti aku jelasin kalau udah nyampe di rumah oke ya itu tempat buat fotokopinya tuh ngantri mungkin buat temen-temen yang mau kesini jadi sebelum masuk bisa fotokopi dokumennya dulu di luar ya bahkan kalau bisa yaudah fotokopi siap-siapin dokumen biar enggak bolak-balik oke kita mau jalan pulang lagi nah jadi sebelum aku ngejelasin tutorial pembayaran online-nya disini aku mau ngasih tau jadwal samsatnya terlebih dahulu ke temen-temen jadi jadwalnya itu seperti yang temen-temen bisa lihat disini untuk operasionalnya itu dari Senin sampai Jumat jamnya temen-temen bisa lihat terus udah gitu untuk hari Sabtu sampai jam sebelah siang doang nah dan tambahannya khusus untuk pelayanan online-nya itu cuman berlaku di hari kerja doang jadi di Senin sampai Jumat Sabtu itu enggak ada jadi biar temen-temen enggak ngerasain kayak aku yang udah jauh-jauh dari rumah ke samsat hari Sabtu biar gak sia-sia jadinya aku ngasih tau ke temen-temen terlebih dahulu ngomong-ngomong maaf ya kalau suara aku udah semakin kecil karena ini udah malem aku udah capek banget jadi aku ngelanjutin videonya itu ini sebelum tidur oke lanjut terus aku masuk ke website-nya Bapenda Jawa Barat pilih yang samsat terus nanti masukin nomor registrasi kendaraan terus warna platnya juga nanti muncul nah ini adalah tagihannya jadi ini tagihan selama 2 tahun terus udah gitu tinggal pilih aja pembayaran lewat online aku pilihnya lewat Tokopedia terus masuk ke Tokopedia pilih samsat udah gitu pilih juga samsat Jawa Barat atau samsat yang dituju lah ya terus udah gitu udah deh lakukan pembayaran nah terus udah gitu berhasil setelah itu masuk ke aplikasi sambara disitu tuh kita disuruh untuk mencetak kayak semacam elektronik surat pajaknya jadi masuk ke bukti bayar udah gitu kita kayak input bukti pembayaran yang udah kita lakukan terus udah deh nanti muncul si ESKKP nya itu kayak gini nah tapi ini teman-teman juga harus tau kalau bukti elektronik ini elektronik surat pajak ini hanya berlaku 30 hari jadi teman-teman itu harus segera menukar sebelum lewat dari 30 hari meskipun ini udah sah ya jadi kayak misalkan kalau teman-teman ketilang gitu teman-teman bisa nunjukin bukti ESKKP ini cuman ya tetap harus ditukar dengan fisik aslinya gitu sekian videoku kali ini semoga ini bisa ngebantu teman-teman ya apalagi yang kendaraannya udah pajaknya mati bertahun-tahun kemarin juga aku sempet sih ngeliat ada iklan gitu di Bapenda Jawa Baratnya jadi ada kayak pemutihan gitu pemutihan pajak kendaraan tapi setelah aku baca-baca lagi ternyata itu adalah khusus untuk masyarakat Jawa Barat aja sedangkan KTP suamiku kan udah di Jakarta jadi ya gak bisa gitu sekian video dari aku semoga bermanfaat untuk teman-teman kalau ada apa-apa pertanyaan bisa komen aja jangan lupa like dan subscribe terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih